Intro Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, Sedara-sedara yang dikasihi Tuhan Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Toraya Edisi Rabu 30 Oktober 2024 Kita bersyukur pagi ini kita masih diberi waktu dan kesempatan oleh Tuhan Untuk menikmati hari baru, hari karunia Tuhan Untuk melandasi kegiatan kita hari ini Mari kita membaca bahkan mendengarkan firman Tuhan Untuk itu mari kita berdoa Bapak kami yang ada di sorga Terima kasih Tuhan pagi ini Kami masih diperkenankan untuk menikmati hari baru, hari karunia Tuhan Untuk memulai kegiatan kami hari ini Kami rindu untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan kiranya senantiasa memberkati kami Biarlah kiranya dengan rohol kudusmu Boleh memampukan kami Untuk boleh memahami firmanmu dengan baik Ini doa kami Tuhan Ampuni salah dan dosa kami Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Pembacaan kita pada pagi hari ini Dari Matius pasal 20 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-34 Firman Tuhan berbunyi demikian Yesus menyembuhkan dua orang buta Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Jericho Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat Lalu mereka berseru Tuhan anak Daud Kasihanilah kami Tetapi orang banyak itu menegur mereka Supaya mereka diam Namun mereka makin keras berseru katanya Tuhan anak Daud Kasihanilah kami Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka Ia berkata Apa yang kamu kehendaki Supaya aku perbuat bagimu Jawab mereka Tuhan Supaya mata kami dapat melihat Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan Lalu ia menjamah mata mereka Dan seketika itu juga Mereka melihat Lalu mengikuti dia Bapak ibu sedara-sedara yang dikasihi Tuhan Tema perenungan kita pada pagi hari ini Dia mahatau Tetapi Apakah Anda sering mendengar Atau bahkan mengatakan bahwa Tuhan tahu semua kebutuhan kita Tanpa disampaikan pun Tuhan sudah tahu Sekilas pernyataan ini tidak bermasalah Akan tetapi Kadangkala kita tercebak dalam pemikiran seperti itu Lebih lagi Kemalasan kita berkomunikasi kepadanya Ditutupi dengan pernyataan tersebut Kisah penyembuhan dua orang buta Menjelaskan keteguhan iman mereka Mendorong belas kasihan Yesus Menyembuhkan mereka Namun Yesus tentu tahu Karena ia adalah Tuhan Dan pasti mahatau Lalu apa yang ia ingin Menajarkan kepada si buta Dan orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu Ia ingin mengatakan bahwa Kebutuhanmu harus kamu sampaikan Ia ingin kebutuhan itu diungkapkan Sebagai salah satu wujud Dari kebergantungan Dan keaktifan berkomunikasi Dengannya Benar Bahwa dia memang mahatau Dan sangat tahu segala kebutuhan kita Namun Sama seperti kisah penyembuhan di atas Yesus ingin kita menyampaikan Dan mengungkapkan Segala kebutuhan kita kepadanya Jangan sampai kita menyala artikan Keyakinan bahwa Karena dia mahatau Sehingga kebutuhan kita Tidak perlu lagi disampaikan Jangan sampai keyakinan itu Hanya digunakan Menutupi kemalasan Berkomunikasi dengannya Jangan-jangan kita memang Tidak ingin menyempatkan diri Berkomunikasi dengannya Disinilah letak masalah Dari keyakinan di atas Karena itu Sampaikanlah segala kebutuhanmu Kepadanya Lalu nantikanlah belas kasihnya Kepadamu Amin Mari kita berdoa Bapak kami di surga Terima kasih Tuhan Atas firmanmu pagi ini Yang mengajarkan bagi kami Untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan Dan senantiasa berkomunikasi dengan Tuhan Lewat doa-doa kami Bapak di surga Bapak di surga berkati dan mampukan kami Dalam mengangkat setiap tugas dan tanggung jawab kami sehari-hari Berkati juga anak-anak kami dalam aktivitas mereka sehari-hari Bapak di surga kami berdoa Bagi jemaat Tuhan yang mungkin saat ini berada dalam kelemahan tubuh Tuhan kiranya pulihkan Yang berduka cita Tuhan hiburkan Orang-orang tua kami lanjut usia Tuhan juga kiranya senantiasa memberkati Ampuni salah dan dosa kami Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Demikian renungan harian pagi ini Tuhan memberkati kita Sialoom Terima kasih telah menonton